Sebelum kita mulai video ini, tolong hit the subscribe button untuk video lainnya seperti ini. Ya, jadi perjalanan gue kali ini sebenernya gue pengen ke CFD, ke Car Free Day di Jakarta, di HI, tapi gue gak tau mau naik apa kesananya dan lebih tepatnya karena gue gak tau parkirannya dimana. Jadi, daripada gue bingung mendingan gue parkir disini, gue parkir itu di, gue parkir di Carrefour sebelah sana, dan kita akan langsung menuju ke MRT-nya. Oke, jadi tempat ini itu ada 4 pintu keluar, disebelah sana ada 1, terus disebelah sini ada 1, exit F, ini F, gue gak tau exit apa yang itu yang disana, terus ada exit lagi disitu, di tangga situ, sama exit A, itu tempat gue tadi naik. Kalau misalnya kalian lihat ini, persis banget kayak lagi di Jepang, kayak di stasiun terakhirnya Jepang, gak kayak di stasiun Manggarai, atau di Blok M, atau di Kampung Bandan gitu, Itu yang jadi kayak deponya KRL dan kereta, tapi ini deponya MRT, dan ini sumpah keren banget. Coba gimana bisa dijelasin cara pake MRT? Pertama, pastikan dulu, lo bok kemana. Kau mungkin gak tau tujuan, kan? Kau mungkin gak tau tujuan. Kedua, pastikan dulu, lo punya kayak e-magi, atau flash, atau brisi. Di Wallet ya pokoknya ya? Iya, e-wallet pokoknya ya, atau gak di pake tiket disini ada di sini. Oh iya, single trip sama multi trip. Jangan khawatir, the must-must and the mba-mba is everywhere, jadi lo bisa naik-naik di Jepang. Oke, thank you Agasa. Sorry guys, jadi kali ini gue lagi ada di MRT Jakarta, setelah saya menunggu kurang lebih 40 menit untuk kehadiran orang ini. Kita mau lihat CFD, tadinya itu sebenarnya jam 7.30 an, gue berangkat jam 7.27, dia berangkat 7.30. Tapi gak tau kenapa dia baru sampe 8.15. Iya, tapi lo bisa iksa, tapi lo bisa iksa. Hunger Games! Oke, jadi ada kereta gerbong khusus perempuan, tapi cuma peak hour doang. Gimana guys, perasaannya naik MRT pertama kali? Gimana? Sorry guys, jadi di belakang kita itu masih kayak cendol. Lihat dong, orang kantri keluar belakang. Kayak berhasil tebar. Waduh, berhasil tebar. Waduh, berhasil tebar. Jadi, ini adalah halte terakhir. Halte... 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 Oh iya, lupa. Terminal. Station. Station. Jadi, ini adalah stasiun terakhir di HI. Dan di HI sendiri itu ada 5 exit. Kalau gak salah. Ya, ada 5 exit. Ini adalah stasiun terakhir. Stasiun pertamanya itu di Lebak Bulus yang tadi, pertama kita baru sampe. Oke, mungkin itu aja buat trip naik MRT kali ini. Habis ini gue akan kasih tau gimana caranya buat naik MRT. Oke, tungguin aja. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Agasa. Instagramnya di sini. Agasa Agis. Udah berarti gak jadi gue tulis? Oke. 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 Sorry. Oke. Thank you for watching. And see ya.